Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ke Prof. Iwan. Prof. Iwan, kalau tadi dari penjelasan Dr. Syahril mengatakan untuk saat ini pemerintah fokus untuk vaksinasi booster pertama dan untuk booster kedua ini masih untuk nakas. Nah ini sebenarnya untuk booster kedua ini seberapa urgensi, seberapa perlu dan apa manfaatnya perlu kita dapatkan? Ya, seperti kita tahu kalau diberikan vaksinasi, tubuh kita akan membentuk antibody. Antibody ini kan yang mencegah supaya kita terinfeksi atau kalau terinfeksi mencegah juga supaya kita jangan menjadi COVID berat atau meninggal. Nah, antibody ini akan berkurang dengan berjalannya waktu. Nah, dari penelitian yang ada di internasional itu memperlihatkan setelah 6 bulan terjadi penurunan kadar antibody. Nah, nakas kita itu menerima vaksinasi booster sudah cukup lama ya. Sudah lebih dari 6 bulan, bahkan sudah ada yang 1 tahun. Sehingga di sini kita perlu melindungi nakas sehingga pemerintah mengambil keputusan diberikan booster kedua, vaksinasi keempat. Nah, nakas, kadar atau piter antibody-nya itu tetap tinggi sehingga mereka terlindungi ya untuk tidak terinfeksi atau kalau terinfeksi pun tidak berat. Karena nakas ini beresiko tinggi dan kita memerlukan nakas ya. Karena nakas ini kita perlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan di inib darah kita, ya untuk COVID maupun yang lainnya. Karena itulah, makanya dimulai prioritasnya nakas dulu. Sama sebetulnya seperti yang di booster pertama, itu nakas dulu ya. Nanti ada prioritas berikutnya yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Safir. Baik. Ya, Prof. Iwan, kalau Anda mengatakan tadi bahwa antibody kita itu kemungkinan akan terus mengalami penurunan sehingga membutuhkan namanya booster. Lalu apakah kita nanti ke depannya ini akan terus di booster, nanti akan mungkin ada booster yang ketiga lagi, booster keempat, yang selanjutnya. Ini sampai kapan kita akan mendapatkan suntikan-suntikan seperti itu? Ini tergantung perkembangan dari pandemi COVID-19 ini. Kan seperti kita tahu, COVID-19 ini adalah penyakit yang baru ya, yang para ahli juga sambil mempelajari. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita butuh booster yang pertama, kemudian butuh booster yang kedua. Nah, tergantung perkembangannya, apakah COVID-19 ini akan semakin lemah virusnya sehingga kita tidak memerlukan booster lagi? Atau dia bermutasi terus dan kita memerlukan booster? Itu sampai sekarang belum ada yang tahu. Kita harapkan sih, sebetulnya virusnya ini semakin melemah sehingga pandemi ini berubah menjadi endemi. Kemudian kita tidak memerlukan vaksin booster lagi. Itu yang kita harapkan. Baik. Ya, saya ke Dr. Syahril. Dr. Syahril, untuk prediksi saat ini, sampai kapan sih dokter ini puncak naiknya COVID-19? Karena tadi kalau dokter katakan sempat naik, terus 4 hari terakhir ini mengalami penurunan, ini naik lagi kemungkinan ke depannya ini sampai kapan? Ya, betul. Tadi kami juga diskusi panjang ya dengan para ahli termasuk Pro-Q-1. Kami, atau kita, termasuk dunia juga, itu belum bisa memperibusikan puncak suatu varian COVID-19 ya. Seperti Delta flu, kita nggak tahu nampak selesainya ya. Kemudian juga Corona dan terakhir ini. Memang kemarin ada suatu perkiraan saja karena pengalaman-pengalaman yang lalu. Tapi suatu perkiraan kan bisa saja ternyata tidak terjadi. Karena begitu uniknya COVID-19 ini, Pak. Begitu, Prof ya? Begitu. Jadi, kebanyakan karakteristiknya beda-beda. Nah, untuk masyarakat sebetulnya, Mbak Gesmi, tolong sampaikan komunikasi ini, tidak perlu kita mengetahui atau ingin tahu jelas bagaimana tucaknya nanti. Yang penting bagaimana kita sama-sama meningkatkan pengetatan proses dan pengendalian bersama-sama. Nah, mudah-mudahan puncaknya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Kalau bisa hanya di bawah 10 ribu ini dalam keadaan sekarang. Yang penting tapi begini, ada parameter yang kita memang agak tidak panik karena tingkat yang dirawat di rumah sakit atau hospitalisasi tidak begitu tinggi seperti yang dulu ya, Prof ya? Ya, betul. Satu lagi, ada kematiannya rendah loh, Pak, sampai saat ini. Nah, faktor apa yang menyebabkan itu? Macam-macam. Salah satunya adalah peranan vaksinasi yang ada, dan juga mungkin tingkat virulensi dari varian ini lebih remah. Sehingga dua variable ini menjadi ketenangan bagi kita, walaupun tetap harus hati-hati. Iya. Dokter, kalau untuk saat ini sebenarnya kan fokus dari pemerintah itu adalah vaksinasi. Ini adalah bentuk cara kita untuk mengurangi resiko. Kalau tadi kata Prof Iwan mengurangi resiko kematian. Tapi masih saja sebenarnya ada orang-orang yang masih belum mau divaksin nih. Dok, ini seperti apa? Sudah ada upaya supaya untuk membujuk semua ini memang harus divaksin? Ya, inilah Indonesia ya. Negara kita sangat heterogen. Maunya kita begini, tapi belum tentu di bawah. Untuk itu melalui Jek TV ini salah satu bentuk bagaimana sih resiko itu dapat kita komunikasikan. Begini kok resikonya, pandemi masih ada, naik turun, bahkan tingkatnya naik, dan ini mengancap kita semua. Nah, ada dua cara yang paling kita sepakat di saat ini yaitu peningkatan protokol kesehatan, yang kedua vaksinasi. Gitu Prof ya? Nah, kalau dua-dua ini kita lakukan bersama-sama, maka itu apa? Tapi gini Mbak ya, Mbak Gesmi, kita ada pengalaman yang kemarin nih sebelum kemarin, itu kita menggerakkan seluruh sentra vaksinasi dari TNI, Polri, dari swasta, dari media, dari pendidikan, masyarakat bergerak semua kan, langsung naik gitu ya, bagus sekali ya. Nah, tapi setelah lebarannya agak turun, nah Pak Pak Presiden menginstruksikan sekarang, ayo dong kita ulangi lagi gerakan-gerakan yang dulu pernah kita lakukan. Dan terakhir, kalau menurut kami, Mbak ya, budaya paternalistik di Indonesia ini kan masih sangat tinggi nih. Iya kan? Nah, harapannya seluruh tokoh masyarakat, pemerintah daerah, sampai ke tingkat instansi, pola instansi itu mengajak. Iya. Nah, kalau beliau-beliau mengajak, saya yakin deh masyarakat juga akan ikut ya, Prof.nya. Iya. Apalagi tokoh agama yang memang menjadi panutan bagi kita semua. Terima kasih. Baik. Ya, Prof. Iwan, saya ingin menanya, tadi memang sudah disinggung tentang sudah terkait subvarian BA4 dan BA5 ini. Tapi saya ingin lebih tahu lagi nih, Prof. Seperti apa sih bahayanya dengan subvarian baru ini? Apakah lebih bahaya dari Omikron atau Delta atau sebenarnya seperti apa, Prof? Sama kita kan varian yang baru, yang BA4, BA5 ya, kalau lumikasi di Indonesia. Ya, itu dia lebih mudah menular, lebih cepat menular, tapi tingkat fatalitasnya, tingkat keparahannya memang lebih rendah. Kalau kita bandingkan dengan Delta maupun Omikron yang awal ya. Nah, cuma memang tantangannya karena penularannya cepat dan kemudian ada imun escape ya, sehingga kasusnya naik. Sekarang kasusnya naik ya. Nah, itu sebetulnya kita harus tanggulangi dengan prokes ya. Karena kalau dengan prokes, kita mencegah transmisi. Dan itu juga dari penelitian yang ada memperlihatkan bahwa tindakan yang sederhana seperti menggunakan masker, jika dilakukan bersama-sama, itu bisa mengurangi risiko transmisi sampai dengan 90%. Itu tindakan yang sederhana yang kita bisa jalan. Di sini memang prokes sangat penting. Ya, selain tadi vaksinasi. Jadi, seperti Dr. Syahril katakan, sekarang kita harus aktifkan lagi, kita harus sugerakan lagi prokes dan vaksinasinya. Karena kan kita tidak mau masuk nanti kasusnya naik terus, kematiannya tinggi, kemudian kita harus PPKM ketat. Kita tidak inginkan itu lagi semuanya. Karena itu makanya kita harus prokes dan vaksinasi. Baik. Ya baik, Dr. Syahril, Juru Bicara Kemenkes dan Prof. Iwan Aryawan Epidemiologi UI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Dan semoga kita berharap kedepannya kasus COVID-19 ini bisa ditanggulangi dan semakin mengurangi resiko kematian dan kita kembali sehat sedia kalanya. Terima kasih. Terima kasih.